Polisi pastikan 16 WNI yang ditangkap di Turki karena dugaan bergabung dengan ISIS akan segera dipulangkan. Bila terbukti melanggar, mereka akan menanggung konsekuensi hukum setibanya di tanah air. Wakap Polri, Komjen Polisi Badrodin Haiti, pastikan 16 WNI yang tertangkap di Turki akan segera dideportasi. Pemulangan mereka akan dilakukan secara bertahap. Sebagai langkah pengamanan, polisi berencana menjemput mereka setibanya di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, informasinya dalam waktu dekat juga akan dideportasi sejumlah 12 WNI yang ada di Turki. Kemudian kita juga siapkan untuk handing over-nya, kemudian untuk kita lakukan pemeriksaan dan segera kita bisa kembalikan. Bila terbukti melanggar, mereka terancam sanksi pidana. Namun mereka juga diharap mampu membantu pemerintah dalam membongkar jaringan ISIS di tanah air. Hingga saat ini, 16 WNI tersebut masih berada di rumah detensi di kota Gaziantep, Turki. Mereka sempat menolak dipulangkan ke tanah air. Sebelumnya, Densuid 88 telah menangkap sejumlah orang yang diduga memberangkatkan ke 16 WNI ke Turki untuk bergabung dengan ISIS. Bambang Rahmanto, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Rahmah, kalau kita melihat kerja dari teroris yang digabung bersama ISIS ini terorganisir sekali. Mulai dari perekrutan dan juga ada dananya. Ini menunjukkan bahwa sistem kerja mereka begitu sistematis, terorganisir. Ada yang menjadi penyendang dana, betul tadi Tom ya. Ini harus dimulai dari lingkup yang terkecil dulu. Jadi mulai dari keluarga, setelah itu tetap anggai. Barulah tim anti-teror. Ya, masyarakat juga diminta untuk tetap puas padan dan juga peduli dengan lingkungan sekitar ya Tom ya. Harus berkahir sama ya. Betul.